Intro Kemilang prestasi ASEAN Games 2018 masih menggetarkan sensasi euforia publik tapi sederet atlet seolah tak punya waktu untuk beristirahat mengecap manis kemenangan mereka. Inilah yang dirasakan oleh keluarga atlet pembulu tangkis nasional Jonathan Christie alias Jojo. Bagaimana tidak, di tengah hingar-bingar publik yang masih mengeluh-eluhkan kemenangan Jojo yang sensasional hingga viral karena melepas kaos sebagai selebrasi meraih mendali emas, di rumah keluarga Jojo justru sedang bersedih mempersiapkan mental. Gara-garanya Jojo harus kembali meninggalkan keluarganya untuk berlatih dan konsentrasi menuju ajang Jepang Open 2018 di Tokyo, Jepang pada bulan September ini. Tak ayal, Marlanti Jaya Sang Ibunda yang ditemui tim hotshot di rumahnya memperlihatkan wajah sedih. Karena di balik kemilang prestasi dan kemenangan Jojo, terselip kisah pengorbanan Jojo yang harus rela sering meninggalkan keluarganya sejak kecil demi membela negara di lapangan bulu tangkis. Rasanya kadang-kadang sedih ya, apalagi Jonathan pada waktu kemarin baru Asian Games, baru selesai, kan itu dua minggu. Tapi ini kan sekarang ini udah mau pergi lagi ke Jepang. Itu hati saya tuh sedih. Nangis karena kami gak ketemu dia tiga minggu lagi gitu istilahnya. Seperti itu yang saya rasain karena kehilangan aja Jo, karena saya jarang ketemu gitu sama Jo. Waktu dari umur enam tahun, Jonathan kan latihan demi latihan. Itu waktu itu ibu juga pengorbanan ibu cukup banyak ya. Seperti ibu tuh waktu itu ditinggal Jo. Karena Jonathan dulu di rumah ibu mertua saya tinggal di sana sama papanya. Jadi saya tuh tinggal sama kakaknya Jo di sini. Ada kurang lebih empat atau lima tahun saya ditinggal sama Jonathan, sama papanya di sana tinggal di Kemanggisan. Rindu berat dengan Jo Jo yang tak sempat menikmati kemenangannya pasca Asian Games 2018 bersama keluarga, ibu dan Jo Jo pun berusaha mengobati rindu dengan membuka kembali kamar Jo Jo. Dan mengejutkan, meski langganan memenangkan turnamen bulu tangkis dan baru saja memenangkan bonus 1,5 miliar rupiah karena meraih medali emas di Asian Games 2018, tapi toh Jo Jo tak menghiasi kamarnya dengan setumpuk hiasan dan barang mewah. Melainkan hanya seperangkat televisi dan permainan game hingga kipas angin tanpa AC pendingin ruangan. Sebuah kamar yang meninggalkan jejak keseharian Jo Jo yang sederhana, namun sangat dirindukan oleh orang tuanya berikut ini. Nah, ini dia. Nah, ini tamat Jo. Biasa Jo duduk di sini, dia main game, gitu. Ini dia. Ini fan-fannya Jung Suwan, dapat kasih rado, banyak. Ya, itulah main game. Kadang-kadang kalau pulang, alo mak, dia minta makan, apa buah, apa gitu. Terus sesudah itu dia naik loteng ke tempat tidurnya dia, dia tuh, ma minta makan, ma, ini, ini, gitu aja. Itu aja, nggak lebih dari yang lain, gitu. Ya, sederhana, penuh sahaja. Itulah yang mewarnai keseharian Jo Jo, meski sukses meraih medali emas dan seteret penghargaan bergeksi di berbagai ajang kompetisi kelas dunia. Bahkan tak banyak yang tahu, ketika berada di mes jauh dari keluarganya, Jo Jo bahkan secara mandiri mencuci setumpuk baju dengan tangannya sendiri, menyisakan pemandangan mengejutkan. Karena alih-alih mencuci pakaiannya dengan fasilitas mesin cuci, Jo Jo justru sering mencuci pakaiannya sendiri dengan menggunakan wastafel. Kebiasaan mencuci pakaiannya sendiri dengan pemandangan darurat ini sering dilakukan Jo Jo, karena setiap kali berlatih apalagi bertanding, Jo Jo harus sering mengganti kaosnya yang banjir keringan. Tak pernah disadari Jo Jo, jika kebiasaan mengganti kaosnya tersebut justru mendadak berbuah viral pas cokok menangan manisnya di ajang ASEAN Games 2018. Kenapa sih kamu pas lagi pertandingan kamu buka baju pada waktu itu sehingga membuat cewek-cewek hitris? Spontan. Spontan. Terus ya mungkin agak sedikit berlebihan lah reaksinya, karena emang biasa kan. Ya kalau itu juga kan saya, ya kalau ekspresi mungkin itu spontan, kalau perset itu kan karena emang bajunya basah banget, jadi harus ganti. Tapi sampai semuanya mengingat itu ya? Iya malah yang diingat yang hitusnya juga, ayat gimana? dan setiap hari selalu kayak gini, kecuali kalau lagi sampe, kalau benar-benar sampe banget, baru saya istirahat, pilih buat besok aja buat gini ini apa, nyusinya. karena di sini nggak ada mesin cuci, apa saya ajar, jadinya bajunya redem, kasih puangi, ikut cek minum sebentar, kita tungguin nih, beberapa menit? mungkin 5 menit, 10 menit baru. Uniknya meski menerapkan gaya hidup sederhana, tapi untuk urusan kemanusiaan, Jojo tak pernah tanggung-tanggung. Buktinya, sebagai wujud simpati atas musibah bencana yang mengguncang wilayah lombok Nusa Tenggara Barat, Jojo tidak hanya menyumbangkan kaosnya yang menjadi viral hingga laku di lelang seharga 400 juta rupiah, tapi Jojo juga menyumbangkan setengah dari nilai 1,5 miliar rupiah bonus ASEAN Games yang dirainya untuk membangun sekolah juga rumah bagi warga lombok yang kini mendadak tak punya tempat tinggal pas cek kempa. Sebuah tindakan mulia yang sontak membuat Marlanti Jaya Ibu dan Jojo tak hanya bangga, tapi juga terharu. Waktu berita yang waktu terakhir dia final, memang kan setengahnya dia pengen menyumbang untuk lombok gitu kan, walaupun bajunya pada waktu itu kan laku ya, di lelang 400, itu juga buat lombok gitu. Itu dengan hati Jonathan sendiri, Ibu nggak pernah ngajarin hal-hal kayak gitu, itu niat hati Jonathan, memang yang Ibu bilang itu hatinya dia mulia banget gitu, Ibu juga nggak tahu, papahnya juga nggak tahu, dia tuh bukan dari saat ini, tapi dari waktu masih kecil, Jonathan udah begitu. Dia kayak panti asuhan, seperti dia kemana yang benar-benar orang sangat membutuhkan, seperti orang yang, seperti pada waktu itu tuh Ibu dengar juga, dia kan waktu itu dia di Jogja, apa di Jogja atau di mana ya, Bangka Belitung ya, kalau nggak salah, itu kayaknya waktu itu Jonathan tuh, itu dia apa ya, ada orang share dari dokter, dokter mana gitu, dia minta sumbangan, di-share-nya ke PPSI, Platnas. Jonathan tuh waktu itu masih dapat, ininya cuma hanya masih kecil, uangnya juga nggak besar, cuma 10 juta. Buat orang Litung itu, untuk anak yang matanya belok itu, yang harus, yang harus dioperasi, yang sangat membutuhkan biaya, nah disitu, disamping itu Jonathan tuh, hatinya kepengen memberi, tapi ini papanya bilang, Jog, ini orang kita nggak kenal, nggak tahu siapa orangnya, gitu kan, tapi Jogja langsung bilang, nggak apa-apa, Pak kirimin Pak, 5 juta, tuh, dari uang Jonathan 10 juta. Terasa Ibu terharu, nah disitu, Jonathan dari kecil udah seperti itu, sampai saat ini pun, dia juga begitu, gitu. Sukses, baik hati, dan tidak sombong, hingga meroket menjadi viral idola baru, pas caksinya di ajang ASEAN Games 2018, uniknya untuk urusan asmara, Jojo justru mendulang, kisah mengejutkan. Pasalnya, meski sudah mencapai usia 21 tahun, namun Jojo masih dilarang, untuk memiliki pacar, oleh orang tuanya. Dan mengejutkan, alih-alih marah, dan menjadi Jonas alias Jomblongenes, Jojo yang dilarang memiliki pacar, justru mengutas secara unik, untuk mengisi waktunya tanpa pacar. Yaitu, melampiaskan hobi menyanyinya, bersama teman-teman satu mes, dan menciptakan suasana ceria. Sebuah aksi yang uniknya, Conan semakin membuat Jojo digandrungi, dan diserbu fans, terutama kaum ibu-ibu. Terutama kaum ibu-ibu. untuk bisa berhenti mengatumi dirinya. Enggaklah, ibu belum kasih masalahnya, bukannya ibu gak kasih, karena takut terganggu. Satu. kedua juga dia mesti harus benar-benar fokus untuk prestasi bulu tangkisnya. Untuk masa depan, dia juga umur masih muda. Jadi ibu pikir, Jo, kalau memangnya ini prestasi dulu, yang baik. Ntar juga ada lah, pasti. Tuhan kasih yang baik. Gitu aja. Ibu bilang gitu. Tapi untung anaknya sedikit nurut. Dia sih memang sudah menjamin ibu untuk mama papanya. Ya nomor satu lah, orang tua ya. Kedua orang tua. yang penting dia memang anaknya gak pernah pelit gitu. Selalu memberikan yang terbaik buat mama papanya juga. Ya udah membangunkan rumah, renovasi rumah, terus rumah orang tua saya juga dibangunin gitu aja. Baru itu aja. Seneng sih seneng gitu. Cuma ibu tetap mengbilang sama Jonathan, menjadi orang rendah hati. Selalu. Itu yang ibu bilang, bagaimanapun kamu namanya bagus sekarang ini, kamu harus rendah hati. Itu yang ibu minta sama dia itu. Karena ibu terharu aja kok. Sampai sekarang sama ibu-ibu tuh, seneng Jonathan sama Jonathan. Ya itu berkat Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan Yesus. Semuanya itu hanya kemurahan. Itu bagi Jonathan, Jonathan gak ada apa-apa. Yang penting dia sebenarnya cuma selalu memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Iya sih Jonathan cuma bilang, Mama, aduh sekarang yang galak ibu-ibu, cubit-cubit sini, cubit-cubit itu. Gak apa-apa Jo. Saya bilang gitu. Dia mungkin seneng sama kamu. Ya untung aja ya mah gak ditampar. Kata Jo bilang gitu. Ya enggak lah. Karena orang tua itu sayang sama anak-anaknya semua. Saya bilang itu. Tapi jadi pertanyaannya juga, kenapa jadi bahwa sebuah mama ya? Iya, iya. Mama dan tante-tante. Mau gak mau. Emang sekarang begitu. Lo heran dulu nih. Sekarang kenapa malah. Kalau dulu kan ya kebanyakan ya mungkin My Ketoshnya masih anak-anak muda kan. Tapi ya semenjak itu kayak, ya Manson gue nih banyak anak-anak. Gitu sih, gue suka buka laju. Gue agak. Gimana? Ya enggak heran lah ya. Dia langsung menjadi idola. Tapi alhamdulillahnya seneng. Orang yang berprestasi jadi idola bukan karena cuma gantengnya aja. Gitu. Tapi memang dia punya prestasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.